Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang kikir dan kufur nikmat. Kikir adalah sikap enggan mengeluarkan harta untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, meskipun harta tersebut dimiliki secara sah. Orang yang kikir biasanya memiliki sifat tamak dan selalu ingin memiliki lebih banyak harta. Kufur nikmat adalah sikap tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat biasanya tidak menyadari atau bahkan meremehkan nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah beberapa contoh sikap kikir dan kufur nikmat. Sikap kikir Tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli makanan atau minuman yang baik, meskipun memiliki cukup uang. Tidak mau memberikan sedekah atau zakat, meskipun sudah wajib. Tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan, meskipun mampu. Tidak mau membahagiakan keluarga, meskipun memiliki harta yang berlimpah. Sikap kufur nikmat Tidak mensyukuri nikmat kesehatan, meskipun dapat beraktifitas dengan normal. Tidak mensyukuri nikmat keluarga, meskipun memiliki keluarga yang harmonis. Tidak mensyukuri nikmat ilmu, meskipun memiliki kesempatan untuk belajar. Tidak mensyukuri nikmat harta, meskipun memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sikap kikir dan kufur nikmat memiliki dampak yang negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa dampak dari sikap kikir dan kufur nikmat. Dampak bagi diri sendiri Membuat hidup tidak bahagia dan penuh tekanan Menyulitkan untuk bergaul dengan orang lain Menjauhkan diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dampak bagi orang lain Membuat orang lain kecewa dan menderita Menimbulkan rasa benci dan permusuhan Menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan sosial Te Salabah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dikenal dengan sifat kikir dan kufur nikmatnya Pada suatu ketika, Te Salabah pernah didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk meminta sedekah Namun, Te Salabah menolak untuk memberi sedekah Dengan alasan bahwa ia tidak memiliki harta yang cukup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mendoakan agar Te Salabah diberikan harta yang berlimpah Tak lama setelah itu, Te Salabah pun mendapatkan harta yang sangat banyak Namun, hartanya tersebut membuatnya semakin kikir dan kufur nikmat Te Salabah tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain Ia bahkan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat Suatu hari, Te Salabah meninggal dunia Ketika harta Te Salabah dibagikan kepada ahli warisnya Ternyata hartanya tersebut telah berubah menjadi batu-batu yang hitam Kisah Te Salabah mengajarkan kita bahwa sikap kikir dan kufur nikmat Akan membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri dan orang lain Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap kikir dan kufur nikmat Berikut adalah beberapa cara untuk meneladani kisah Te Salabah dalam kehidupan sehari-hari Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kikir untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain Membayar zakat dan sedekah dengan ikhlas Membantu orang lain yang membutuhkan, meskipun dengan kemampuan yang terbatas Demikian pertemuan kita pada kali ini Semoga kita semua dapat terhindar dari sikap kikir dan kufur nikmat Dan dapat menjadi orang yang bersyukur dan dermawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh